Pelaksanaan PSU di dua desa dalam kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari terlihat antara desa warga, sila berganti memasuki bilik suara. Anggota KPPS melaksanakan PSU lebih teliti dan hati-hati. Berikut laporan reporter Jack TV di lokasi pelaksanaan PSU di Kecamatan Batanghari. Pemirsa KPPS Kabupaten Batanghari hari ini sedang melaksanakan pemungutan suara ulang. Yang dilaksanakan di empat TPS yang berada di dua kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Yang mana pelaksanaan PSU ini tampak dari adanya pelanggaran pemilu yang dilaksanakan ada beberapa yang dilakukan dari Lapa Oknum Pemilih. Teredit dari institusi mereka melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Sementara yang di Kecamatan Pemayung itu terjadi kesalahan administrasi. Maka pada hari ini, 24 Februari 2024, KPU Batanghari melaksanakan pemungutan suara ulang dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Muara Tembesi. Sekarang saya berada di Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi. Tepatnya di TPS 04. Terlihat dari sini, antusias masyarakat ini sangat penuh untuk memandati dan memilih menyalurkan hak suaranya di TPS 04. Dan terbantau juga di TPS 03 yang berada di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi itu antusias masyarakat untuk melakukan pemilihan di PSU ini sangat tinggi. Dan pihak kepolisian melakukan pengamanan yang ekstra untuk menjaga kematik masyarakat yang berlaku di saat pelaksanaan PSU maupun penghitungan suara. Akan mengawal terus pelaksanaan PSU ini hingga sampai kotak pelaksanaan PSU akan diantar ke Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Kemayung. KPU Kabupaten Matahari telah mengantisipasi agar tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang serupa sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Kesanaan PSU yang terjadi di TPS 04 di Desa Sukaramai ini sejauh ini masih berjalan tertib dan lancar. Dan semangat menyerahkan hak suaranya di TPS masing-masing sehingga dia memilih pemimpin yang mereka percayai untuk mewakili mereka lima tahun ke depan. Untuk itu di TPS 04 di Desa Sukaramai yang bertempat di Madrasa Aliyah, dua Kabupaten Matahari ini berjalan tertib dan lancar. Kami akan mencoba untuk mencari informasi terkait pelaksanaan PSU ini terhadap masyarakat yang melaksanakan pencoblosan di TPS tersebut. Dan kami juga akan mencoba untuk melakukan komunikasi dengan Komisioner Bawaslu bagaimana teknis pelaksanaan PSU ini dan mereka yakinkan bahwasannya ini akan berjalan lancar dan aman hingga sampai akhir pelaksanaan. Menikapi PSU ini di kampung itu seperti apa? Menikapi untuk pemilihan ini yang untuk hari ini ya mungkin ada kelalaian lah, maka terjadi begini kan untuk panitia. Karena panitia ini kita lihat lah panitia boleh untuk tahun ini pemilih ini tidak ada yang lama kan, yang pengikut yang lama itu tidak ada untuk pembimbing gitu kan. Ini kan yang baru semua, yang baru-baru. Jadi kita... Selanjutnya, 66 Bapak di rumah. Ini harapnya supaya pada PSU ini Pak? Untuk hari ini harapan kita mungkin untuk hari ini, kita sebagai masyarakat antar hari ini dengan tertib semua lancar. Itu minta kita ya. Sukses lah hari ini. Jangan ada gejolak. Jangan ada menimbul gejolak-gejolak gitu. Alhamdulillah kita hari ini melaksanakan PSU, menaksanakan rekomendasi dari Bawasan. Alhamdulillah pagi ini pejalan lancar dan kurusit. Kita sudah berkombinasi dengan stakeholder. Selanjutnya, nomor 135 Paul Zandi. Nomor DPT... Kalau hasil pantauan gitu, kayaknya cukup antusias ya. Saya yakin Pak Kuspasnya tinggi nih yang PSU ini ya. Kalau hasil... Selanjutnya, 136 Bapak Ribut. Nomor DPT 161 dipersilakan. Kota ini bergeser di Kecamatan. Ada 10 personil yang diseprint oleh kepolisian, Polres, bahwa mereka bertugas nanti sampai kota ini bergeser ke Kecamatan. Kita ketahang. Sementara ini memang dua desa untuk di Kecamatan Menteri di sini ditunda. Mengangkap, siapa? Iya ditunda. Karena memang menunggu dua TPS yang hari ini pelaksanaan PSU. Nah, kemungkinan jika nanti besok kota ini bergeser ke Kecamatan, kita koordinasi dengan KPK, kita minta di minggu itu sudah jalan pleno di Kecamatan. Akhirnya, tadi sudah ada laporan satu orang, karena memang beda NIK. Bukan hanya satu angka, tapi ada beberapa angka yang berbeda. Tanggal akhirnya pun berbeda. Maka untuk itu, kami inisiatifkan ya untuk tidak bisa memilih. Saya selamat terjadi melaporkan secara langsung dari Kabupaten Menteri.